Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat, Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Ibu Dr. Layli Dwi Arsyanti, Yang kami hormati, Ketua Tenaga Kependidikan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Ibu Maya Safitri Eskom MM, serta tentunya seluruh jamaah kajian pekan Ramadan yang berbahagia. Untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan juga nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat sehat maupun kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual pada hari ini, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang seperti saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di Yomil Akhir Kelak. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, senang sekali rasanya saya Dendi Wanda yang akan menemani para teman-teman semua selama kurang lebih 90 menit ke depan dalam acara kajian pekanan Ramadan ketiga pada hari ini. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang baru bergabung ya di acara KPR ini atau mungkin ada yang sudah dari awal nih mengikuti sejak awal gitu ya. Nah mungkin sedikit saya jelaskan bahwa kajian pekanan Ramadan ini diadakan oleh Departemen Ekonomi Syariah, FEMIPB, yang berkolaborasi dengan sesi IPB dan juga formasi FEMIPB, yang dilakukan insya Allah setiap Jumat sore ya teman-teman selama bulan Ramadan ini. Dan Alhamdulillah ini merupakan kajian yang ketiga dan insya Allah masih ada satu kajian lagi nih ya teman-teman yang bisa diikutin insya Allah di Jumat depan gitu. Nah insya Allah kita masih bisa diberikan kesempatan dan juga kesehatan ya untuk bisa bertemu pada kajian selanjutnya. Nah teman-teman semua, pada hari ini tema yang diangkat sangat-sangat luar biasa nih ya teman-teman yaitu Yacht Mental Health Quarter Life Crisis gitu. Wah insya Allah nih teman-teman, relate banget sama kita saat ini ya yang udah mulai masuk nih, sudah mulai memasuki fase-fase quarter life crisis gitu. Dan insya Allah nanti akan ada pemateri-pemateri yang luar biasa juga gitu ya yang tentunya sudah melewati masa-masa tersebut gitu. Dan nanti akan sharing dengan kita semua gitu. Dan semoga mungkin teman-teman yang merasa galau ataupun teman-teman punya overthinking yang berlebihan gitu ya tentang quarter life crisis ini, nanti bisa sedikit terobati gitu dengan mendengar materi dari orang-orang yang luar biasa pada hari ini gitu. Nah karena materinya sangat luar biasa nih teman-teman ya dan juga sangat relate dengan kita semua, teman-teman bisa nih mendengarkan materinya dengan baik dan juga mungkin bisa menyiapkan ya alat tulisnya gitu ya agar bisa mencatat poin-poin yang penting gitu yang bisa didapatkan pada kajian hari ini. Oke, mungkin langsung aja nih ya teman-teman kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk menambah keberkahan pada acara hari ini marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Bozi. Kepadanya, silakan. Saat- Silakan Darupen Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqikum minaturabirum. Wa min ayatihi an khalaqolakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha waj'alabaynakum mawaddatawwarahmah. Inna fi dhalika la ayatillikawmi yatafakkaru. Wa min ayatihi khalqus samawati wal abdi wa akhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika la ayatillil alalim. Wa min ayatihi manamukum bil layli wal nahari wa abdiqaikum. Inna fi dhalika la ayatillikawmi yatafakkaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Wazi. Semoga yang membaca dan juga mendengarkannya mendapatkan keberkan dari Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alami. Baiklah teman-teman. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama rata sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Ibu Dr. Lely Dwi Arsyanti. Kepada Ibu Dr. Lely Dwi Arsyanti dengan hormat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sedang dalam perjalanan. Selamat malam di Bani di Bani Jumla Zahri Tindah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, mudah-mudahan ilmu akan kalian sampaikan ini pasti sangat bermanfaat ya insya Allah sangat bermanfaat bagi adik-adik kelas bukan hanya di kelas mungkin ini juga sangat bermanfaat bagi orang tua yang disini hadir mungkin ya ada wadi juga kita juga ya supaya mengarahkan mahasiswa dalam menghadapi kuartalisis jadi ilmu juga mungkin yang dihadapi oleh para dosen atau orang tua di masa berbeda yang dialami oleh Bani juga Zaki dan Dinda terima kasih ya atas perkenan untuk sharing ilmu pada hari ini ya mudah-mudahan kita akan tetap terus ya silaturahim dan ini jadi salah satu salah satu media yang bisa memperkerat kita nanti insya Allah ke depannya demikian terima kasih Dindi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Ibu Laili atas sambutannya karena Pak Asep sudah hadir ya kita kita berikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan kepada Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syarih FMIQB kepada Dr. Asep Nurhalim LCMPDI dengan hormat disilakan terima kasih Mas Dindi maaf ini sambutan sudah ya sama Dr. Laili sama Bu Sekdep Alhamdulillah tapi saya memang enggak tahan untuk tidak bicara untuk tidak menyambut keluarga muda yang kangen sudah lama enggak ketemu Mas Jaki Badinda Abani manggihnya apa Teh Kika AA atau apa Mas Bani kalau di rumah Bang Bani kan mahasiswa manggihnya Bang Bani dan Teh Kika terima kasih banyak ya atas kehadiran dan berkenan sharing tentunya bukan hanya di KPR ya harus sering mampir ke Eksar lihat nih background Eksar Insya Allah ini background atau asli Ustaz? kenapa? ini asli oh ini asli ngelain virtual background perlambatan saya ini karena ada mau ada rapat senat jadi tadi ribu dan baru saja selesai seminar selesai ada kuliah juga barusan bermasalah dengan internet ternyata di lantai 1 agak sulit internet sekarang di lantai 2 saya ingin melihatin kantin di bawah Eksar padinya supaya Mas Jaki Bang Bani cepetan ke sini setelah lebaran ada kantin baru taman baru indah di sekitar Eksar dan Tem sekarang nggak nyesa deh kalau kalau mampir ke sini kalau nanti mau mampir ke bari saya saya sambut di taman diseguhinnya anggur nanti maksudnya dianggurin Bang Bani Bang Zaki dan tetep-tetepnya sekali lagi kami sangat berterima kasih atas kehadiran dan berkenan berbagi tadi Ibu Sekdef sudah menyampaikan pasti akan banyak manfaat banyak inspirasi minimal kan untuk teman-teman Mas Dendi nih ini loh pasangan angkatan Eksar yang berlanjut ke pelaminan dunia dan surga nanti Insya Allah minimal itu belum inspirasi banyak dari pengalaman dan lapangan teman-teman yang akan saya yakin tidak mungkin tertumpah semuanya sore hari ini makanya kita tunggu di momen-momen berikutnya terima kasih kepada Dosek Dep dan seluruh kolega dosen di lingkungan Eksar dan FEM juga IPB teman-teman formasi sesi yang setiap pekannya terus berjibaku untuk terselenggaranya acara ini Mas Dendi MC saya bilang MC keren sore ini keren pesan kayaknya calon-calon pelanjut Bang Bani Mas Zaki teman-teman yang hadir juga Bapak Ibu wali mahasiswa yang berkenan hadir semoga ini jadi silaturahim dan kebersamaan kita di banyak kebaikan dunia sampai akhirat saya masih ingin banyak sih bicara tapi tidak bijak cukup dulu terima kasih wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh terima kasih atas sambutannya baiklah teman-teman sebelum kita masuk kepada acara intia pada hari ini ada sedikit informasi nih teman-teman dari panitia mungkin bisa di share screen teman-teman panitia oke akan ada informasi nih teman-teman bahwa nanti akan ada kajian seputar ekonomi islam nah ini dia posternya ya jadi ada kasei kajian seputar ekonomi islam dan insyaallah besok ya besok ini membahas mengenai manajemen keuangan di bulan Ramadan nah mungkin teman-teman yang mungkin ngerasa gitu ya pengeluarannya di bulan Ramadan ini kok membekak banget gitu ya kok banyak banget gitu mungkin karena beli takjinnya kebanyakan gitu ya atau mungkin karena persiapan untuk lebaran gitu ya jadi mungkin biar teman-teman bisa dapat ilmu nih untuk mengatur keuangan di bulan Ramadan insyaallah akan dilaksanakan di hari Sabtu 23 April 2022 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan pematerinya luar biasa keren juga nih teman-teman ya ada Ibu Dr. Muniarti Mukhlisin yang merupakan rektor dari Institut Taskiah Masya Allah ini ahlinya langsung ya teman-teman ya jadi untuk teman-teman mungkin yang berminat untuk mengikuti kajian ini bisa mengisi formulir pendaftarannya ya ada link ipb.link underscore registrasi strip KSI strip 2 teman-teman bisa langsung mengisi pendaftaran disitu oke terima kasih bisa di tetap kembali oke teman-teman karena kita masih seger nih ya masih pada seger juga karena baru mulai mungkin kita bisa on cam dulu nih ya teman-teman kita lakukan dokumentasi bersama dulu nih mungkin bisa on cam nih teman-teman oke on cam yuk teman-teman ini aku jadi kelihatan jomblo sendiri nih yang lain pada berdua ayo teman-teman yang lain temenin ya walaupun kita jomblo tapi kita bersatu gitu teman-teman jadi jangan kalah nih sama yang pasangan-pasangan oke yang lain masih ada lagi atau masih ada lagi ayo ditunggu masih sisiran ya masih sisiran atau mungkin lagi persiapan-persiapan yang lain atau mau make up-an dulu kelamaan ya kalau make up-an dulu ya oke apakah masih ada lagi nih teman-teman oke sepertinya udah gak ada lagi nih ya langsung aja nih dari teman-teman panitia ya aku pandu ya bismillah tiga dua satu oke senyum pet soda yang lebar teman-teman tiga dua satu silahkan bergaya mau nomor dua mau nomor satu mau nomor tiga boleh tiga dua satu oke terima kasih teman-teman yang sudah bisa on cam ya mungkin bisa bisa tetap on cam ya teman-teman ya karena saya sendirian nih temenin gitu ya biar gak sendirian banget nih gitu oke terima kasih ya teman-teman kita langsung aja masuk ke acara inti pada hari ini sebelumnya diingatkan ya teman-teman bahwa nanti setelah ada penyampaian materi itu akan ada sesi tanya-jawab nih teman-teman jadi mungkin teman-teman yang bisa menyiapkan teman-teman mungkin punya pertanyaan nanti ya bisa disiapin dulu bisa dicatat dulu di jajetnya ataupun di buku tulisnya gitu ya dan nanti ketika masuk ke sesi tanya-jawab nanti akan saya persilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya gitu oke langsung aja kita masuk pada materi yang pertama gitu ya kita perkenalan dulu nih dengan pemateri yang pertama ada Kak Kiamudin Robani dan beserta istri Kak Kartika Nadiah Kika yang merupakan alumni ekonomi syariah IPB ya angkatan 47 ya betul ya oke insya Allah oke mungkin kita baca ini angkatan 55 oh 55 masih muda ya masih muda jangan dibilang angkatannya ketahuan oke mungkin kita bacain sedikit nih CV-nya yang dikasih sama Panitia untuk Kak Bani saat menjadi mahasiswa aktif di beberapa tempat ya jadi ketua BMTPB pernah jadi pengurus formasi FEM juga di tahun 2011 dan saat ini bekerja di Bank Indonesia ya staff Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah insya Allah nah untuk Katika pernah mengalami pengalaman pekerjaan juga di berbagai pengalaman pekerjaan yang pertama ada di branch office manager di PT Nintur Trevor Umroh N. Haji terus ada supervisor human research di PT Denso Manufacturing Indonesia dan sekarang di assistant manager human research di badan pengelolaan keuangan Haji insya Allah keren-keren banget nih teman-teman pemateri kita pada hari ini ya oke mungkin kita sapa dulu ya oke Assalamualaikum Kak Bani, Kak Tika Waalaikumsalam insya Allah gimana kabarnya pasangan ini Alhamdulillah Alhamdulillah insya Allah gimana nih hari ini gak sahur aduh insya Allah kenapa tuh kesihangan ya bangunnya pas subuh gak apa-apa sebentar lagi kita buka nih Kak ya semoga masih kuat ya insya Allah oke udah siap ya Kak ya untuk sharing terkait apa nih mental health ya tema kali ini ya untuk teman-teman yang ada disini udah siap ya insya Allah insya Allah insya Allah oke karena udah siap nih dan udah pada gak sabar juga mungkin langsung aja ya kita persilahkan kepada Kak Bani dan juga Kak Tika untuk menyampaikan materinya silahkan Kak baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah iladzi arsalah rasulahu bilhuda wa dinil haq li uzirahu ala dini kuli wa kafa billahi syayda syadallah ilahi lallahu syadhana muhammad dan abdu wa rasul Allah Allah yang sama-sama kita hormati tadi ada Ustadz Asef Nurhalim kalau saya memanggilnya dulu masih Ustadz karena memang kenalnya waktu waktu apa di mata kuliah agama ya waktu tingkat 1 gitu jadi memang seringnya memanggilnya dengan Ustadz gitu ada tadi Bu Laili ya ada Bu Laili kemudian ada saya lihat ada Pak Iqbal ya ada Pak Iqbal Irfani ada Mbak Tita ada Mbak Tita ada Mbak Yekti ya dan teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah ya dalam pertemuan sore hari ini sebelumnya ini kami ingin disclaimer dulu nih karena yang dibahas mental hot tapi kan kami juga lulusan sama seperti teman-teman kita belajarnya muda robah musyarokah gitu jadi apa yang kami pelajari sebenarnya mungkin berdasarkan pengalaman begitu ya nanti dan mungkin lebih ke sharing ya bukan 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 menggurui gitu jadi kita nanti mungkin diskusi lebih banyak ngobrol gitu ya kalau kan kebetulan ya kami lahirnya aja kebetulan duluan gitu ya jadi mungkin punya pengalaman punya ketemu umur 25-nya duluan gitu ya ketemu umur 25-nya duluan gitu oh ya saya juga mau menyapa ini ada Mas Zaki sama Mbak Dinda ya kebetulan Mas Zaki juga satu institusi ternyata Mas Zaki baru masuk juga nih di Bank Indonesia mudah-mudahan nanti bisa di satu tempat di DEX ya insyaallah izin nanti mungkin kami share screen boleh ya untuk materinya nanti disampaikan sama Mbak Dika saya mengantar saja mengantar saja enggak enggak nanti saya nambahin juga mohon gue mohon Tika disampaikan disampaikan mas ini di share screen hai assalamualaikum adik-adik Ekshar sekarang yang termuda angkatan berapa nih sekarang 57-58 enggak oh 57 yang angkat yang tingkat pertamanya 58 ya ya berarti umur berapa itu 12 tahun yang lalu ya dikurangi berarti masih ada yang belum 20 tahun dong seperti ini masih ada ya Kak ya iya kalau Mas Dendy umurnya berapa sekarang umurnya sekarang waduh 15 21 oh 21 masih muda berarti belum ketemu kuarker live-nya ya belum ya baru mau ya belum tapi udah kerasa hawanya ya Kak ya oh udah hawanya udah kerasa tingkat berapa sekarang Mas Dendy tingkat tiga gak oh tingkat tiga ya oke oke dulu saya tingkat tiga siap-siap nikah soalnya ya mudah-mudahan materinya tidak membosankan ya karena insya Allah katanya dari Bang Bani banyak door price-nya nih makanya teman-teman silakan on cam nanti siapa tahu bisa dapat hadiah ya Bang Bani ya ya bisa diatur ya hari ini saya kami ya diminta untuk mengisi materi terkait Yod Mental Heart ya itu biasanya dulu langsung aja deh ya ke slide selanjutnya eh gimana sih nah jadi terkait quarter life crisis sebenarnya apa sih quarter life crisis itu ini ambil dari sumber yaitu quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah periode saat usia 18 sampai 30 tahun jadi gak hanya 25 ya ternyata dari mulai 18 tahun tuh ya udah masuk atau udah mulai mengalami itu namanya quarter life crisis dan merasa tidak memiliki arah khawatir bingung dan galau akan kehidupan di masa mendatang nah umumnya kekhawatirin ini meliputi masalah relasi percintaan karir dan kehidupan sosial jadi kayaknya ini emang dulu sih pas zamannya kita belum ada sih kayaknya istilah quarter life crisis tapi memang kalau diinget-inget ya merasakan juga gitu ya yang namanya khawatir bingung sampai-sampai rasanya kayak mati rasa gitu loh saking mengkhawatirkannya akan hal itu tapi ya alhamdulillah sekarang ini udah di penghujung akhir quarter life crisis dan mudah-mudahan bisa lolos gitu ya bisa lolos dari masalah quarter life crisis ini selanjut nah apa sih penyebab quarter life crisis jadi ini yang menurut saya juga klik gitu ya sama kehidupan yang kami alami jadi biasanya quarter life crisis itu salah satu penyebab itu yang pertama mengalami masalah orang dewasa untuk pertama kalinya sebenarnya namanya ya pertama kali pengalaman itu kan ya kita juga belum tahu ya gimana menghadapinya apa segala macam nah memang disini menurut saya sangat dibutuhkan ilmu gitu untuk menghadapi situasi seperti itu minimal kita mengetahui keadaan kita itu ya sedang mengalami quarter life crisis agar kita ya dapat mengatasinya menghadapinya ketika mengalami masalah tersebut gitu ya nah yang kedua itu penyebabnya pertama kali juga menjalani kehidupan yang mandiri disini pastinya teman-teman yang kuliah banyak yang merantau mulai ngekos jauh dari orang tua yang sebelumnya itu selalu disupport apa-apa kebutuhan kita dipenuhi sama orang tua gitu nah ini mulai pertama kalinya menjalani kehidupan mandiri walaupun disebut kehidupan mandiri sebenarnya belum benar-benar mandiri juga gitu kan karena masih banyak yang soal finansialnya itu disokong dari orang tua gitu tapi mulai belajar kehidupan mandiri nah yang ketiga itu nah ini yang paling sering ya yang bikin kita itu galau itu ketika kita membandingkan capaian diri sendiri dengan capaian orang lain nah sebenarnya nanti akan di sharing juga ya pengalaman dari mas Bani bagaimana menghadapi hal-hal yang dirasakan ketika kita itu ngalamin khawatiran karena kok orang lain udah seperti ini sementara kita kok masih begini-beni saja seperti itu nah yang keempat itu menjalani hubungan romantis atau percintaan yang lebih serius nah ini juga terkait jodoh ya banyak yang menggalaukan masalah ini ya itu adalah hal-hal yang sangat wajar gitu di rentahan usia quarter life krisis ini ketika kita dalam satu waktu gitu ya satu periode tiba-tiba banyak itu masalah yang kita hadapi kita belum tahu gimana menghadapinya karena ya masalah ini sebelumnya waktu jaman-jaman kita sekolah itu gak pernah gitu loh kita hadapi gitu jadi bagus banget nih KPR ya kajian pekanan Ramadan itu mengadakan sharing ilmu terkait quarter life krisis ini selanjutnya nah sebenarnya setiap fase kehidupan manusia itu setiap manusia itu punya fasenya masing-masing gitu ya ada yang dia nikah dulu baru kerja ada yang ya kerja dulu nikah seperti itu setiap orang itu punya fasenya masing-masing dimana ya fase setiap orang itu tidak bisa kita itu membandingkan satu dengannya itu secara sama gitu nah sebenarnya di agama kita juga itu ada hadis yang bagus ya yaitu ya barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia beruntung barang siapa hari ini sama dengan kemarin maka dia merugi barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka dia celaka jadi kita diajarkan gitu di agama islam kalau kita itu membandingkan diri membandingkan diri kita itu ya dengan diri kita yang hari kemarin itu nilai kita itu beruntung atau merugi atau bahkan celakanya gitu ya bukan membandingkan diri kita dengan orang lain nah ini ada quotes juga nih nobody can make you feel inferior without your permission nah maksudnya disini adalah feel gak hanya feel inferior gitu ya tapi semua feel seperti khawatiran kegalauan itu tidak mungkin kita bisa merasakan itu kalau kita itu tidak mengizinkan diri kita ya untuk bisa merasakan seperti itu gitu next nah mungkin ini terakhir tips dari kami hanya ada dua tips untuk menghadapi masa-masa quarter life krisis ini yang pertama disiplin untuk bahagia sesungguhnya seseorang yang memiliki sifat kona'ah antara ia dan seorang raja sama saja nah pernah tuh ada penelitian terhadap dua orang dua orang ini sama-sama memiliki 500 juta yang satu itu dia dapatkan dari menang lotre yang satu lagi 500 jutanya ini dia rugi di bisnisnya sehingga asetnya berkurang darinya dari tadinya aset yang banyak tinggal sisa 500 juta kondisinya sama-sama memiliki 500 juta tapi apakah perasaan memiliki 500 jutanya itu terhadap dua orang tersebut sama ternyata 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 tidak yang satu merasa bahagia yang satu merasa tidak bahagia merasa sedih padahal kondisinya adalah sama-sama memiliki 500 juta jadi bahagia di sini sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap faktor eksternal nah bahagia yang di sini memang adalah amalan hati yang emang harus kita latih sebenarnya bisa saja kan di yang case kedua tersebut ketika dia itu rugi bisnisnya jadi tinggal asetnya 500 juta dia tetap kok bisa bahagia dengan cara bersyukur ya Alhamdulillah gitu ya asetnya masih ada sisa tidak nol atau bahkan tidak minus nah jadi untuk kita itu bisa bahagia itu memang dari diri kita yang menentukan kita itu mau bahagia atau tidak bahagia gitu nah itu harus kita latih amalan bahagia itu ya amalan hati nah yang kedua itu disiplin berbuat baik di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri juga nah selama teman-teman mengalami kebingungan kebimbangan khawatiran akan masa depan gitu ya ya lakukanlah perbuatan baik yang bisa teman-teman lakukan minimal untuk diri sendiri misalnya rutin berolahraga itu kan perbuatan baik ya yang nanti itu hasil dari rutin berolahraganya tersebut ketika teman-teman nanti udah masuk di dunia kerja dan misalnya harus kerja dituntut kerja sampai lembur sampai fisik kalian itu capek gitu ya setiap hari lembur apa segala macem tetapi teman-teman itu memiliki fisik yang kuat karena kita itu disiplin dalam olahraga gitu atau ya apa saja perbuatan baik yang bisa kita lakukan misalnya juga meningkatkan skill entah itu video editing bahasa asing atau juga menghafal Quran apa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu sebagaikan benih gitu ya yang nantinya bisa kita petik suatu saat nanti ya mungkin itu saja dari kami pemaparan materinya mungkin Bang Bani selanjutnya bisa menambahkan iya mungkin saya sedikit aja 5 menit ya tambahannya tadi udah dipaparin sama teh kika karena orang Sunda jadi teh teh kika apa terkait apa itu quarter life crisis gitu ya mungkin kami pun dulu ya tidak mengetahui definisinya ya maksudnya karena memang dulu istilah-istilah ini kan baru mungkin populernya sekarang gitu ya dulu kayaknya belum ada tapi memang masa-masa itu ya kita merasakan gitu ya di awal seperti itu mungkin kalau dari sekarang yang bisa kami coba share gitu ya yang pertama itu memang kita harus menyadari juga tugas kita sebagai manusia itu adalah beribadah gitu ya di Quran surat salah satu ayat kan disebutkan gitu ya bahwa manusia itu diciptakan sebenarnya untuk beribadah sama Allah gitu jadi menyadari hal itu yang pertama adalah kenapa sih kemudian kita perlu menyadari itu gitu karena dengan itu maka action-action kita selanjutnya tindakan-tindakan selanjutnya keputusan-keputusan kita selanjutnya adalah tindakan yang dilandasi kesadaran terhadap hal tersebut gitu kita bekerja kan sebenarnya buat apa sih ya buat ibadah teman-teman sekarang kuliah gitu ya menuntut ilmu buat apa sih ya buat ibadah sebetulnya gitu kalau kita tarik esensinya ketika kita menyadari itu maka yang kita kita pahami ya bahwa apa yang kita lakukan gitu ya kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk ibadah kepada Allah seperti itu sebetulnya nah kalau kita tidak menyadari itu maka yang kita lakukan hanya untuk dunianya saja gitu hanya untuk diri kita sendiri begitu jadi ketika kita menuntut ilmu ya biar pinter aja biar dapat nilai bagus biar IPK-nya 4,5 begitu kan jadi jadi kalau itu yang kemudian kita lakukan maka tidak ada nilai tambahnya dari sisi dari sisi pahala yang kemudian bisa kita dapat sehingga kemudian kita akan lebih mudah galau gitu ya ketika kita melihat orang lain misalkan lebih sukses kita akan lebih mudah galau ketika melihat teman kita misalkan lebih berprestasi gitu anggaplah dengan usaha yang sama misalkan padahal ya result itu bukan kemudian semata-mata apa namanya bukan semata-mata tujuan akhirnya begitu teman-teman kuliah dapat nilai dapat IPK bukan itu tujuan akhirnya begitu kan sebetulnya ketika teman-teman menyadari bahwa itu adalah bagian dari ibadahnya teman-teman gitu tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita beribadah juga gitu bagaimana kita kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan gitu ya berupa akal, fikiran gitu ya sehingga aduh-aduh Wito komen jadi kaget sehingga kemudian itu bagian dari ibadah kita seperti itu yang kedua tadi hadis tadi yang sempat disebutkan sama Tekika tadi jelas menyebutkan gitu ya siapa yang lebih baik dari hari ini maka dia beruntung eh siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin maka dia beruntung siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin maka dia merugi gitu ya dan siapa yang hari ininya lebih buruk dari kemarin maka dia celaka di hadis itu jelas disebutkan bahwa kita itu dibandingkan dengan diri kita sendiri kok gitu bukan dengan siapa yang lebih baik dengan si Fulan siapa yang lebih baik daripada si Fulan atau si Fulanah begitu enggak tapi di hadis itu jelas siapa yang lebih baik dari dirinya sendiri gitu ya dari hari ini dibandingkan kemarin jadi memang kita yang bisa kita lakukan adalah yang membandingkan diri kita dengan kita kemarin kita kemarin udah ngapain sih kita kemarin udah seperti apa sih dan apa nextnya apa yang kemudian kita ingin capai ke depan dan itu gak mesti yang harus selalu muluk-muluk sebetulnya karena kita bisa mulai dari step-step kecil aja dulu yang bisa kita lakukan tadi mau kita pengen bisa apa pengen bisa belajar bahasa asingkah atau pengen bisa misalkan kalau di Ekshar gitu ya ingin bisa menguasai ilmu tentang perbankan kah ingin bisa menguasai ilmu tentang keuangan sosial syariah kah zakat infaksa dakroh wakaf segala macem gitu atau ingin menguasai ilmu fikihnya kah misalkan usul fikih kah gitu ya dengan pasola gitu kan dan macem-macem seperti itu jadi teman-teman bisa take a step gitu untuk membandingkan karena yang teman-teman bandingkan adalah diri teman-teman sendiri tuh oh hari ini aku cuma bisa ngerjain A gitu ya besok harus bisa ngerjain A dan B misalkan seperti itu hari ini cuma bisa ngerjain AB maka besok harus bisa ngerjain ABC karena yang dibandingkan teman-teman sendiri sehingga akan lebih mudah bagi teman-teman untuk kemudian mencapai sesuatu begitu itu yang kedua jadi ya tidak perlu ya pepusing pasti gitu ya karena tadi karena itu hal yang natural gitu teman-teman akan mengalami mungkin sudah mengalami gitu ya ketika masuk kuliah ada yang mungkin merasa paling sering biasanya kalau masuk kuliah itu ada yang merasa salah jurusan gitu ya itu udah paling sering deh gitu pasti udah udah banyak yang rasa aduh kok gini kok gini gitu ya atau ngerasa salah masuk kampus misalkan gitu ya dan itu pasti ada aja tapi sebetulnya pilihannya ya dua gitu sebetulnya ya teman-teman putuskan apakah teman-teman mau lanjutkan atau tidak sebenarnya sebenarnya pilihannya kan cuma dua itu gitu memikirkan itu berkelanjutan itu tidak akan menghasilkan apa-apa begitu ya tapi yang harus teman-teman lakukan adalah ya sudah jalani gitu ya takdir Allah yang mana yang kemudian teman-teman yakini ya itu dijalani saja gitu saya pun dulu sebenarnya masuk eksyar apa ya dari sisi passion gitu ya kalau nanya-nanya passion saya sebenarnya lebih suka komputer begitu tapi satu sisi waktu itu memang ngerasa eksyar ini salah satu bidang kegengguan yang perlu ditekuni juga gitu yang perlu ada yang ada yang ada yang mempelajari gitu ya akhir-akhir alhamdulillah gitu ya dan ya alhamdulillah tetap tetap bisa lulus gitu ya dengan nilai yang cukup baik gitu ya walaupun gak sampai 4 koma gitu ya cuma 3 koma aja sombong gitu ya alhamdulillah gitu kemudian ternyata juga ya gak gak nyangka juga ternyata begitu di eksyar ketemu jodohnya juga gitu ya itu kan ya bonus aja gitu alhamdulillah ketemu ketemu Kakika juga di eksyar gitu kan kemudian ternyata juga saya dulu gak ada kepikiran kerja di apa di Bank Indonesia gitu dan ternyata alhamdulillah di Bank Indonesia juga ditempatkan di Departemen Ekonomi dan Komah Syariah gitu jadi emang ternyata apa Allah tunjukkan gitu jalannya gitu setelah kemudian kita coba menjalani gitu ya hal-hal tersebut ternyata Allah tunjukkan jalannya juga gitu jadi teman-teman gak usah khawatir gitu ya karena soal-soal itu tadi sebenarnya persoalan-persoalan yang nantinya akan teman-teman alami gitu yang teman-teman dipikirkan itu sebenarnya semuanya sudah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan tidak perlu teman-teman khawatirkan gitu masalah rizki masalah jodoh masalah apalagi pangkat gitu ya kekuasaan itu sebenarnya sesuatu yang sudah ditentukan sama Allah gitu sudah ada porsinya masing-masing gitu jadi sebetulnya gak usah khawatir dengan masalah itu gitu ya yang kita perlu lakukan adalah cukup mengusahakannya seperti itu mengusahakannya gitu ya kalau 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 masalah rizki ya kita bekerja masalah jodoh ya teman-teman cari-cari link gitu ya cari-cari pertemanan gitu kan yang kita lakukan adalah ya mengusahakannya gitu tapi ya hasilnya kan tetap tetap sudah tetap sudah Allah sudah Allah tentukan seperti itu sebetulnya jadi gak perlu khawatir masalah itu sebetulnya karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi bukan karena izin Allah seperti itu jadi semuanya pasti karena izin Allah saya ketemu teh kika saya nikah di tingkat 4 gitu ya itu ya itu bagian dari izin Allah juga gitu jadi gak ada sesuatu yang terjadi bukan karena izin Allah seperti itu mungkin itu aja dari kami udah dirimain juga nih sama teh fauziah rakyat adil lah atur nuhon nanti mungkin dilanjutkan pendalaman sama Mbak Zaki sama Mbak Dinda ya dari dari adik kakak kelas saya gak mau bilang adik kelas kakak kelas saya biar saya yang lebih mudah mungkin itu aja terima kasih teman-teman nanti mungkin kita bisa sedalami kalau ada yang mau ditanyakan silahkan monggo saya kembalikan ke kakak Dendi oke terima kasih kak Bani kak Kika ya masya Allah ya materinya ya tadi udah dijelasin juga tuh quarter life quarter life crisis itu masa-masa dimana kita khawatir bingung bingung gitu arahnya mau kemana nih ke depannya gitu ya dan tadi juga udah dijelasin ada ciri-cirinya ada tipsnya juga tadi ya masya Allah lengkap banget gitu tipsnya disiplin untuk bahagia dan juga berbuat baik jadi mas walaupun suasana hati kita lagi bimbang gitu ya kita harus tetap ngelakuin hal-hal yang baik dan juga positif sehingga nanti itu bisa menjadi suatu benih tadi kata kak Kika ya suatu benih yang bisa kita petik hasilnya suatu saat nanti masya Allah itu ya mungkin itu tadi ada beberapa poin-poin yang bisa diambil dari materi kak Kika dan kak Bani mungkin teman-teman udah pada geregetan ya mau tanya ya udah pada siap-siap mau bertanya gitu tapi ditahan dulu teman-teman karena setelah ini kita bakal dengerin materi yang kedua ya yaitu ada kak Zaki dan juga kak Dinda yang merupakan alumni X-Share ya angkatan angkatan berapa nih? mau angkatan berapa kak? mau request? 54 54 54 oke angkatan 50 ya 50 nih teman-teman Masya Allah gak jauh-jauh lah ya dari kita ya cuma berapa tahun oke mungkin kita bacain sedikit ya CV dari kak Zaki dan kak Dinda kak Zaki sekarang bekerja di Bank Indonesia juga ya sama seperti kak Bani tadi di asisten manager trainee program betul ya kak ya? betul terus untuk kak Dinda sekarang di badan pengelola keuangan haji sebagai asisten manager Masya Allah oke kita sapa dulu nih ya ini teman kantor semua ini teman kantor ya? satu instansi semua tapi ini aja Bani dan Zaki Kika dan Dinda gitu ya dari kantor jadi perwakilan kantor ya bukan bukan masangan oke tapi kan gak apa-apa tapi usianya kan beda nih apakah pengalamannya berbeda juga gitu ya apakah pengalamannya makin seru gitu atau makin banyak rintangan gitu kita gak tau nih kita dengerin warang-warang oke kita sapa dulu dikit ya Assalamualaikum Kak Zaki Kak Dinda Waalaikumsalam kabarnya gimana Kak Zaki semangat 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 kuasa ya gimana bulan Ramadannya nih sejauh ini udah berapa hari Alhamdulillah kita di hari yang sama Alhamdulillah dari keberapa ini 20 ya 20 gimana masih lancar ya Kak ya Alhamdulillah Alhamdulillah lancar cuma sama kita gak sahur tadi sama ya hujan aja seru mah nih enggak ya oke udah siap ya Kak ya untuk ngasih sharingnya nih ya ya siap siap oke mantap langsung aja kita persilahkan kepada Kak Zaki dan juga Kak Dinda untuk menyampaikan materinya silahkan Kak baik mohon izin sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Alhamdulillah sama Mbak Duh yang kami hormati Ustadz Asef Norhalim Ibu Laili kemudian ada Mbak Kori Mbak Butita kemudian ada Bu Maya bagaimana kabarnya Bu Maya saya yakin Bu Maya mungkin dalam perjalanan pulang ini Mas Yusuf Mas Ucuf apa kabarnya boleh Anmil enggak apa-apa Mas iya Anak sehat Mas Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ada Kiai Iqbal Irfani yang sama-sama kita hormati ada Mbak Marhama ada Mbak Arum ada Ibu Ranti ini mohon maaf saya enggak urut nih karena urutan di gallery review-nya enggak ngacak ada Mbak Eva kemudian dan adik-adik yang kita banggakan ini mungkin tadi saya ngarep itu Kak Bani sama Kak Kika lanjut terus aja lanjut-lanjut biar waktunya habis jadi kita pengennya nyimak aja kenapa harus di-reminder ini Mbak Fauzia harusnya biar lanjut aja biar nyimak nah ini mungkin ya dan tadi ada Kak Wito udah enggak ada ya Kak Wito ya jadi mungkin ada banyak pengalaman dari kakak-kakak kelas yang lain ya mungkin kebetulan karena ini kami berdua dapat giliran gitu ya dan karena acara ini juga kami berdua jadi foto lagi berdua karena ternyata kami berdua udah lama enggak foto bareng berdua ya jadi karena ada acara ini spesial khusus foto bareng dulu gitu ya padahal waktu itu saya diminta foto sama Bu Maya saya enggak kirim-kirim karena saya mau foto berdua dulu spesial gitu ya untuk acara ini ternyata kita cari foto berdua bareng udah enggak ada luarsa banget saya masih 20 kg yang lalu istri masih 10 kg yang lalu gitu ya dan saya enggak kirim-kirim karena waktu itu fotonya mata saya masih sakit dia bentolan ya kebanyakan Zoom gitu ya nah terus Alhamdulillah kita dipertemukan lagi ini tentunya juga senior-senior dan juga Kak Kika dan Kak Bani tentunya kita sebelum acara ini ya TikTok-an dulu ya jadi saya mohon izin ini untuk sama-sama bercerita lah ini kita cerita aja karena tadi saya kira sudah banyak disampaikan oleh Kak Kika dan Kak Bani mengenai QLC gitu ya quarter life crisis beliau-beliau yang lebih dahulu menjalannya gitu ya mohon izin nih Kak Kika-Kak Bani untuk meneruskan mohon izin share screen mana yang mau saya share screen ya ini saya share screen dulu baik nah ini sudah terlihat ya mas Lindyia ya baik teman-teman nah sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya saya Zaki Abdullah dan istri saya ini Mbak Dinda Aisyah Najmi kami semua kami berdua dari Ekonomi Syariah Angkatan 50 dan sebenarnya Kak Bani ini adalah idola saya karena kita itu sama-sama di tingkat satu jadi ketua BMTPB satu sama ya sama-sama Ekonomi Syariah dua sama-sama nikah sebelum lulus tiga sama-sama istrinya orang Ekonomi Syariah empat sama-sama kerja di BI lima sekarang sama-sama istrinya kerja di BPKH enam hari ini sama-sama gak sahur tujuh ya gitu ya jadi saya mungkin cerita aja pengalaman saya hidup kami berdua menjalan hidup yang tentunya bisa diambil pelajaran supaya gak jatuh di lubang yang sama gitu ya nah saya mulai masuk kuliah itu 2014 ini buktinya nah masuk kuliah ngapain tingkat pertama 2014 jadi waktu itu kita dapat amanah jadi ketua BMTPB jadi ketua BM untuk yang pertama dan terakhir karena pemimpin itu menderita ya waktu itu saya cukup turun drastis ya berkilo-kilo gitu ya jadi ya udahlah akhirnya selesai melanjutkan ke tempat lainnya itu ke sesi ini kan lupus sesi di 2015 ini ada yang saya yang dilingkarin ini ya nah ini yang dilingkarin ini saya masih kurus waktu itu saya jadi ketua season sekarang tuh udah gabung demo kalau gak salah ya season tuh masih ada ya itu kayaknya event abadi warisan dari zaman Kak Bani sampai sekarang itu kalahnya ngalir terus gitu ya terus waktu itu istri saya jadi kadif sponsor gitu ya nah itu benih-benih cinta mulai muncul gitu ya akhirnya tapi makanya saya gak mau lanjut sesi lagi daripada ntar ketemu-ketemu terus gitu ya bikin salfok gitu ya yaudah saya lanjut aja 2016 ke BMKM gitu ya sebagai Menteri Kebijakan Kampus yang macem-macem disitu ya juga ada aksi-aksi lagi itu gaya-gaya anak lala mahasiswa jadi ya cukup terlibat banyak di BMKM kemudian 2017 nah ini tentunya kita galau ya ini sebenarnya teman-teman bisa annotate gak ya nah mungkin karena dari HP itu ya karena saya optimis teman-teman juga pasti cari takjilan mungkin bisa di annotate gitu ya di antara 4 pilihan ini kira-kira apa sih gitu ya ada yang mau pilih nikah dulu atau kerja dulu atau bisnis aja habis lulus gitu ya atau melanjutkan S2 gitu ya nah ini kelihatannya ada 4 pilihan yang cukup rumit di persimpangan kita itu ibaratnya ya ada di tengah-tengah sini lah ya biasanya kalau nanti lulus gitu ya nah ternyata Alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk menikah terlebih dahulu gitu ya baru menikah terus melanjutkan ke bekerja di alma mater gitu ya di ekstra nah ini ada foto saya saya sangat mengenang banget ini ini kebetulan ini ada Bu Fitri kemudian ada Bu Laili dan lain-lain yang ini saya kira cukup berdampak banyak bagi kehidupannya diberikan kesempatan untuk mengabdi di alma mater Alhamdulillah lalu di 2018 kami mencoba beberapa untuk melanjutkan sekolah gitu ya karena kan habis nikah terus ya kerja terus pengen lanjut sekolah ternyata banyak ditolak oleh beasiswa dan diterima di salah satu beasiswa LPDP kemudian melanjutkan kuliah gitu ya dan Alhamdulillah ternyata setelah ditolak dari banyak beasiswa dan diterima di salah satu beasiswa ini menjadi terpilih menjadi kekuangkatan dari partisipan yang kemudian ternyata di tahun yang sama Alhamdulillah ini nanti mungkin istri saya yang cerita gitu ya ada Kak Dinda gitu ya dari 2017 dinikahi oleh orang yang lontang-lantung gitu ya masih mahasiswa gak jelas gitu ya Alhamdulillah diberi karunia seorang anak gitu ya dan ini yang menjadi ingin apa karena biasanya dominan jurusan ekonomi syariah itu kan perempuan ini saya kira sering menjadi kegalauan banyak perempuan gitu ya karena kan kodratnya perempuan itu kan ya ini menyusui kemudian menstruasi dan melahirkan nah ini menjadi pelajaran juga yang bagi kami tentunya khususnya istri saya gitu ya dimana ada M-curve gitu ya kebetulan anak kami namanya Mariam jadi kami namanya M-curve nah jadi di fase pertama itu biasanya lagi produktif-produktifnya perempuan itu ya semangat pengen kerja pengen bisnis macem-macem nah ternyata karena kodratnya tersebut kadang-kadang harus break sejenak gitu ya dari nomor dua ini artinya turun turun dulu gitu ya habis naik turun dulu karena harus mengasuh menyusui kemudian menjaga merawat gitu ya kalau merawat mengasuh sih ya tugas berdua ya tapi kan harus menyusui seperti itu ya jadi break gitu ya kemudian baru nanti di saat selanjutnya ada fase ketiga yaitu naik lagi gitu ya nah gimana kalau udah caranya biar masuk ke fase tiga supaya kita bisa naik lagi itu ya sekalipun dalam keadaan terhimpit atau sulit atau terpaksa atau kelihatannya tidak mungkin jangan pernah lepaskan mimpi-mimpi kita gitu ya supaya kita bisa naik lagi gitu ya karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain bagaimana kita bisa manjat lagi gitu ya lalu kemudian melanjutkan seiring dengan usia tentu produktivitas kita akan menurun mungkin di cerita ini Kak Dinda mau ada yang disampaikan Assalamualaikum teman-teman ini gak ada yang ini ya gak ada yang nyautin walaupun salam Kak Dinda yang nyautin kita niklasnya ini cuma mau sharing aja benar saya pernah merasakan di titik nomor dua itu ya titik terendah saat itu kalau buka Instagram itu rasanya teman ada yang keterima dimana kerja dimana ada yang lanjut S2 ada yang kemana kok saya di rumah doang ngurus anak gitu tapi ya ternyata benar tadi ya apa yang disampaikan oleh Kak Zaki karena saat itu Alhamdulillah saya masih menggenggam mimpi-mimpi saya saya masih punya keinginan yang cukup kuat ya saat itu untuk melanjutkan sekolah untuk kembali bekerja akhirnya setelah urusan domestik bisa di handle anak rumah tangga saya mulai menata kembali langkah-langkah agar saya bisa terus produktif jadi buat teman-teman mahasiswi disini jangan takut kalau ada yang ngajak nikah misalnya ya kan gitu ya enggak maksudnya jangan hari ini hari Kartini ya eh kemarin deh kemarin hari Kartini gitu kita perempuan udah bukan yang jamannya lagi diem di rumah aja tapi kita juga punya kesempatan yang sama untuk mengabdi di luar rumah entah itu untuk umat entah itu untuk negara jadi pesan aku pesan saya saat teman-teman berada di titik rendah teman-teman entah apapun itu kondisinya entah karena sudah menikah entah karena keimpitan ekonomi jangan dilepas mimpi-mimpinya ditata lagi langkah-langkahnya karena perempuan juga harus ya kalau buat saya harus berproduktif dimanapun dia berada kembali ke MC sebelum ya udah selesai belum? itu mungkin pengalaman khas ya yang itu mungkin hanya bisa dirasakan oleh Kak Dinda gitu ya karena kan saya enggak ngelahirin saya enggak nyesuin saya merasa untuk terus suportif jadi kalau mungkin ya semisah mungkin pasangan itu suportif tapi itu ya memang banyak naik turun mentalnya itu diadu di situ sebenarnya ngelihat teman-teman sesama perempuan yang bisa duluan achieve-nya lebih banyak disitu benar-benar apa ya ada kok aku kayak gini aja tapi Alhamdulillah punya pasangan yang suportif punya keluarga yang mendukung Alhamdulillah sekarang sudah bisa kembali berproduktif di luar rumah meskipun habis ini enggak tahu lagi enggak tahu lagi sih abis ini gimana itu 2018 teman-teman terus 2019 saya tadi melanjutkan S2 sebenarnya saya ngumpulin banyak modal portfolio ikut lomba sana-sini nulis paper niatnya itu ya pengen kembali untuk mengajar tapi apadah ya ternyata takdir berkata lain ternyata saya ditakdirkan untuk berkontribusi di salah satu BUMN gitu ya nah namun setelah selama hampir dua tahun setelah di Telkom Indonesia namun setelah itu mendapat kesempatan yang lebih besar lulus dari GPTP program trainee di Telkom ini melanjutkan program trainee selanjutnya di Bank Indonesia nah ini pada yang sekarang ini masih didalani ya 2022 dan mudah-mudahan doakan kami mudah-mudahan lancar nah kami berkeyakinan bahwasannya sebuah rencana itu akan lebih mudah terrealisasi saat kita menulis mimpi dan saya coba buka dokumentasi archive di Youtube ternyata saya pernah nulis visualisasi mimpi pada tahun 2014 yang mayoritas saat saya lupa sudah banyak yang terrealisasi makanya kalau misalkan tadi kita sering lihat kanan-kiri tadi Kak Bani sampaikan kita harusnya tidak perlu melihat kanan-kiri teman kita tapi kita yang menjadi pembanding diri kita adalah diri kita sendiri sebagaimana dihabis disampaikan orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin orang yang beruntung maka bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri dan sebenarnya tugas tadi ya saya ingin nimpalin kalau lihat kanan-kiri kalau teman kita sukses harusnya kita enggak iri harusnya kita senang karena saya itu kalau melihatkan pola orang sukses itu yang di atas-atas itu rata-rata orang-orang sekitarnya itu juga sukses makanya ada sebuah patah bilang kalau kamu pengen melihat masa depan seseorang lihatlah teman-temannya teman-temannya siapa kalau temannya orang sukses biasanya the power of network power jaringan itu bekerja jadi kalau sukses sukses bareng-bareng harusnya sih senang jadi enggak perlu iri namun demikian ada yang tadi cerita saya mulai dari masuk kuliah hingga hari ini kita melihat ada yang teman-teman kita ada yang nikah dulu ada yang kuliah dulu ada yang kerja dulu ada yang bisnis langsung ada yang IPK-nya tinggi ada yang IPK-nya rendah meskipun saya sadar kayaknya diantara kita berempat Kak Zaki, Kak Denda, Kak Bani, Kak Kika IPK-nya yang pada rendah saya 2,3 gitu ya namun demikian kita harus self-acceptance kita harus menerima diri sendiri harus ridho sama ketentuan Allah karena kalau misalkan kita mengeluh mengerutu dengan keadaan itu seolah-olah kok kita kayak enggak ridho sama ketentuan Allah kok kayak kita enggak ikhlas sama yang Allah mau padahal Allah tahu yang terbaik dan daripada cerita tadi kita berkesimpulan bahwasannya ternyata bukan yang pintar atau yang tidak pintar yang berhasil atau yang tidak berhasil karena kadang-kadang keberuntungan itu juga berpengaruh gitu ya nah beruntung itu ya saat kesempatan bertemu dengan kemampuan nah kadang-kadang fase kita kan bingung ya bingung kemana ke kanan, ke kiri gitu ya kadang juga perlu self-feeling yang self-feeling yang secukupnya enggak perlu sampai cuti satu tahun gitu ya atau satu semester kadang-kadang katanya generasi sekarang dikit-dikit self-feeling si self-feeling si self-feeling strawberry gitu ya dikit-dikit pengen healing gitu ya ya healing lah secukupnya karena saat kita healing saat kita break saat kita istirahat itu orang lain sedang berjuang mengejar mimpinya padahal hidup itu primus inter pares siapa yang terkuat siapa yang berhasil siapa yang paling banyak berjuang kalau kita enggak kalah kalau kita kalah pintar kita enggak boleh kalah siap kita enggak boleh kalah effort jadi ya milikilah growth mindset gitu ya udah bukan zamannya lagi kita apa-apa serba kaku gitu ya udah bukan zamannya lagi kita mengikuti flow sesuai yang ada gitu jadi jangan pernah puas dengan keberhasilan diri sendiri jangan pernah puas dengan kemampuan diri selalu upgrade selalu upgrade karena tadi kita enggak tahu keberuntungan itu kapan datang dan namanya beruntung itu saat kesempatan bertemu dengan kemampuan kita enggak tahu kapan ada kesempatan tapi kita bisa menyiapkan diri untuk memampukan diri jadi saat kesempatan itu datang kita sudah siap kita sudah mampu nah itu kemudian kemampuan yang paling dibutuhkan saat ini adalah kemauan untuk terus belajar hal baru karena tadi saya melihat saya jurusannya ekonomi syariah tapi pernah kerja di bidang ekonomi syariah pernah kerja di bidang administrasi pernah dikerja di bidang strategic planning pernah dikerja di bidang network atau telco atau IT bahkan sekarang ke central bank lagi jadi macam-macam jadi kita enggak bisa sekarang itu kayaknya bidang keilmuan itu meskipun kita jurusannya A mungkin ada yang menyesal masuk exercise sedikit hiburan kita kalau punya growth mindset belajar apapun yang kita mau yang kita suka yang kita kira-kira kita butuhkan untuk ke depan itu wajib dan sekarang orang lebih membuka matanya lebih open mind bahwasannya jurusan itu udah enggak terlalu relevan selama kita mampu kemudian rekan-rekan teman-teman yang saya cintai hidup itu adalah perjalanan mengulang sejarah makanya seolah-olah saya ini hanya mengulang ceritanya Kak Bani aja makanya sebenarnya cerita Kak Bani aja udah cukup pembicaranya jadi saya ngisi waktu sebentar aja jadi mengulang sejarah orang juga pernah bekerja seperti kita orang juga pernah belajar orang juga pernah menikah orang juga pernah punya keluarga orang juga pernah berjuang macam-macam kita itu hanya mengulang sejarah aja makanya PRnya adalah gimana kita make legacy gimana kita punya warisan yang unik yang itu gak dimiliki oleh orang sebelum kita karena yang saya merasa saya juga hidup itu yang mengulang sejarah orang lain aja kita hanya mengerjakan sesuatu sampai kita menyusul kematian gitu aja kan makanya gimana caranya kita bermanfaat pada orang nah sedangkan dalam segi usia kita bisa melihat bahwasannya faktor produktif orang itu ya di umur 40 tahun jadi orang itu akan turun produktivitasnya nah padahal kita sekarang lagi ada di alam dunia yang perjalanan kita itu masih panjang kalau kita quarter life crisis nah ini whole life crisis kita itu kan perjalanan gak hanya di dunia aja masih ada ada di alam kubur di padang masyar kemudian nanti ke hisap hisap syafaat jadi masih panjang jadi kalau hanya ngomongin quarter life crisis ya kita jalani aja gitu ya karena perjalanan hidup yang sesungguhnya masih panjang dan yang terpenting tadi selain untuk sesuatu yang memicu keberuntungan selain kesempatan bertemu dengan kemampuan adalah yang gak pernah kita duga-duga saya merasa saya ini juga gak pinter-pinter banget istri juga begitu tapi kita berusaha untuk jangan pernah sekali-kali mengecewakan orang tua jadi orang tua itu put number one kalau orang tua gak ridho ya Allah gak ridho kalau orang tua ridho Insya Allah Allah ridho juga mungkin itu terima kasih atas waktunya saya mohon izin kembalikan ke Mas MC terima kasih oke terima kasih Kak Zaki, Kak Dinda atas sharingnya ya Masya Allah pengalamannya luar biasa juga ternyata gitu ya karena memang setiap orang kan punya jalannya berbeda-beda dari yang udah disampaikan oleh Kak Zaki sama Kak Dinda gitu ya ada yang mau ngelanjutin studinya ada yang menikah ada yang langsung bekerja dan ada yang menjalani bisnis atau yang lainnya tapi tadi Kak Dinda juga udah cerita gitu Kak Dinda pernah mengalami fase-fase dimana ketika ngeliat Instagram ngeliat teman-teman udah pada kerja udah pada achieve something gitu ya tapi Kak Dinda ngerasa stuck disini aja gitu tapi karena memang mimpinya masih utuh nih teman-teman karena memang sejatinya mimpi itu gak pernah mati gitu ya karena mimpinya masih utuh itu bisa ditata kembali dan bisa dirahi lagi satu persatu mimpinya gitu kurang lebih kayak gitu oke insyaallah ya teman-teman udah ada dua pengalaman nih dari dua pasangan pemateri kita dua pasangan pemateri kita oke kita langsung aja nih ya karena udah pada gak sabar juga mau bertanya jadi kita langsung aja masuk ke sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin langsung aja untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat atau mungkin kalau mau langsung on mic bisa langsung ya silahkan teman-teman oke ada yang mau bertanya gak nih menarik banget Mas Febrian mau nanya itu oh Mas Febrian mau tanya ya Mas Febri Mas Febri silahkan Mas Febrian saya justru mau menunggu yang lain dulu waduh gak usah nunggu-nunggu Mas Febri langsung aja Mas yaudah deh gak apa-apa kalau gitu sebenernya emang pengen nanya sih kayak mungkin Bismillah langsung makan dulu ya teman-teman harap ini cara perkenalkan nama saya Febrian dari angkatan 56 ya dalam ekonomi syariah gitu nah mungkin ya berbicara order life crisis gitu ya meskipun mungkin rata-rata umur dari teman-teman yang angkatan sekarang kayaknya di sekitar 2021-22an lah ya gitu tapi ya kalau saya pribadi sih kayaknya dari ciri-ciri yang udah disampaikan di umur saya yang 20 tahun ini sih udah merasakan gitu si quarter life crisis ini itu terjadi gitu nah sebenernya pengen nanya gitu mungkin lebih ke ya seperti yang tadi gitu kayak kita kadang mulai kayak melihat apa ya orang itu sebagai benchmark gitu kayak misalkan ya kan kayak di umur kita gitu tapi bukan bukan yang itu ya bukan yang lagi viral ketangkap gitu ya bukan yang karena binomo atau sesuatu lah ya enggak bukan sukses yang kayak gitu gitu tapi di luar sana kayak ya ada gitu yang mulai dari tingkat 4 atau misalkan udah mulai lulus tuh kayak udah mulai merintis gitu kan kayak buat cafe sendiri gitu kayak buat coffee shop sendiri gitu kan dan ya kayak mereka suka memotivasi bahwasannya ya kalian hanya melihat apa yang terlihat di permukaan aja gitu kalian enggak melihat apa yang ada di belakangnya gitu kan nah kadang terlintas aja gitu kayak emang apa sih yang ada di belakang itu gitu kayak apa sih yang sebenernya harusnya saya itu udah lalui tapi kok saya tuh enggak ngerasain hal itu gitu nah pengen nanya aja gitu kalau ke Kak Ika Kak Bani Kak Zaki dan Kak Dinda gitu pernah enggak sih melihat kesuksesan orang itu kebisaan seseorang itu sebagai justru ya justru sebagai tantangan gitu karena mungkin tadi kan ya lebih disarankan kan kita jangan terlalu benchmarking kepada kesuksesan orang lain mungkin ya gitu kan kita pasti punya kesuksesannya kita masing-masing gitu kan nah cuman kalau dari kakak-kakak sendiri gitu ya pernah enggak sih ada perasaan bahwasannya oh alah apa ya oh alah saya tuh pengen kayak mereka gitu saya tuh pengen kayak mereka setidaknya gitu saya tuh pengen merasakan apa yang mereka rasakan gitu kan jadi ya gitu deh pusing deh nangkep gak kira-kira untuk pertanyaannya gimana nih Kak Zaki, Rinda, Kak Kika, Kak Bani aman gak nih pertanyaannya aman aman ya insya Allah dijawab oleh terjawab oleh Kak Kika dan Kak Bani insya Allah kami persilahkan kepada kakak-kakak oke kita yang ketua yang yang tua dulu ya Kak Kika, Kak Bani ya boleh dijawab silahkan Kak enggak silahkan Mas Bani eh kenapa mempersilahkan semua ini gak mati kalau semua mempersilahkan sampai buka gitu iya sebetulnya sih kalau saya ngerasa enggak ada masalah sebenarnya Mas panggilnya apa sih Mas Febrian ya Febrian ya Mas Febrian untuk untuk kita melihat orang lain gitu contoh cuma kadang yang jadi jadi masalah sebenarnya adalah reaksi kita ketika kemudian kita melihat itu gitu ya ketika kita melihat itu kemudian yang timbul dari kita bukannya terinspirasi misalkan tapi malah misalkan rasa ada rasa kok dia kayak gitu kok aku enggak gitu ya adalah rasa iri ketika yang muncul adalah penyakit-penyakit hati seperti itu maka ya just stop gitu ya berhenti dulu gitu untuk membandingkan kita dengan orang lain itu gitu tapi kalau yang kemudian dari situ kita timbulnya justru semangat gitu ya terinspirasi gitu ini misalkan ngelihat Mas Zaki itu apa oh sama Kak Binda bisa ada di BI di PPH kemudian kita jadi terinspirasi gitu ya itu bagus gitu justru seperti itu jadi jadi pemacu buat kita kan itu justru bagus tapi jangan kemudian kita menaruh apa ya namanya ya menaruh ekspektasi terlalu besar pada itu gitu karena balik lagi memang kita semua punya jalan yang masing-masing gitu ya Mas Zaki tadi walaupun kita ada kesamaan gitu ya pada akhirnya sama-sama sekarang di Bank Indonesia tapi Mas Zaki beloknya tadi kan mesti lewat telekom dulu gitu ya kemudian sempat kerja di apa di 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 S2 dulu nikah dulu dan segala macemnya gitu jalannya gak bener-bener sama juga gitu sebetulnya saya sama Kika kan juga gak gak dari telekom juga jadi beda tetap ada bedanya gitu walaupun memang ternyata ya kebetulan kita ditemukan di delapan persamaan tadi gitu ya 7 atau 8 tadi sama-sama gak saur hari ini segala macem jadi memang pasti akan ada bedanya di di masing-masing orang tetap gitu jadi kita gak perlu terlalu ekspek tinggi seperti apa gitu ya yang kita lakukan adalah ya kita terspirasi boleh kita melihat orang lain kemudian kita memacu diri kita itu boleh gitu ya tapi kalau kemudian yang timbul adalah hal-hal yang tadi penyakit-penyakit hati gitu ya kita iri kita kemudian merasa tidak mampu misalkan dan segala macem ya makanya stop it gitu jadi ya cukup 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 pikirkan apa yang akan kita lakukan hari ini dan ke depannya seperti apa mungkin itu munggu kalau ada yang mau tambahin oke Kika ada yang mau tambahin ya sedikit aja mungkin dulu sempat merasakan seperti itu juga walaupun itu tidak mendominasi sih di kehidupan saya karena kayaknya cobaan kehidupannya lebih berat dibandingkan untuk menggalaukan atau iri gitu ya sama pencapaian orang dulu itu ya walaupun Bang Bani sekarang di BI dulu kita pernah mengalami ini ya apa peran yang kebalikan jadi saya kerja Bang Bani yang di rumah gitu ya ya cukup lama gitu ya hampir 8 bulan Bang Bani di rumah sebelum masuk ke BI gitu jadi kalau misalnya terlalu memikirkan orang lain udah capek ini capek itu sementara kalau misalnya diri kitanya itu nggak bersyukur sama keadaan mungkin ya akan stres sendiri juga gitu ya jadi ya dulu buru-buru gitu mau iri sama orang lain karena kehidupan sendiri aja tuh udah kayaknya berat gitu seperti itu jadi memang fokus ke kehidupan kita sih apalagi ya kita tuh belum lulus udah ini kan udah menikah jadi bener-bener harus mau nggak udah nggak ada pilihan lagi gitu untuk mandiri nggak mungkin ketergantungan sama orang tua jadi mau sesulit apapun ya ada pun harus ngebul gitu udah nggak bisa lagi nih galau ngerengek butuh healing apa segala macem harus kuat gitu menjalani hidupannya seperti itu oke makasih Kakika Kak Bani Kak Zaki Kak Dinda ada tambahan nggak nih ada sih harusnya ya ya silahkan apa yang disampaikan Kak Bani karena kita ini ya karena karena kita satu nasib kan misalnya nikah sebelum lulus jadi yang dipikir tuh udah ribet sama keluarga sendiri gitu ya nggak mikir orang lain gitu jadi kalau mungkin dalam singkat kata aku bilang kalau kita nggak sibuk sama kebaikan kita bisa jadi sibuk sama keburukan mungkin gitu ya karena kita udah sibuk iik sendiri gitu ya kita nggak sempat mikir yang lain difokus ke self-improvement ke keluarga gitu ya ngamal-ngamal gitu ya itu aja macem-macem bahkan kita itu udah kontrak perbedah waktu di Bogor tuh kita aja pindah rumah sampai berapa kali kita kontrak sana kontrak sini kontrak ini kerjaannya kerja sana kerja sini macem-macem dah ngajar sana ngajar sini jadi udah ngapain mikir orang gitu loh ya udah capek gitu ya ya itu sih intinya sih mungkin ya itu kita sudah sibuk dengan hal yang kita fokus sendiri gitu mungkin karena kuncinya difokus itu ya jadi kita nggak nengok kanan-kiri juga mungkin Kak Dini ada tambahan cukup cuma nge-review ulang karena bener yang tadi Kak Bani sampaikan saat kita menjadikan seorang itu motivasi turunkanlah ekspektasi karena takdir kita bisa beda misalnya tadi Mas Febri punya motivasi punya seorang panutan ingin menjadi seperti dia mungkin yang Mas Febri lihat jalannya ini 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 langkahnya ini tapi kan kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan untuk Mas Febri jadi jangan sampai ekspektasinya terlalu tinggi sehingga nanti Mas Febri punya pergolakan batin sendiri kok dia kayaknya gampang ya kok ketika aku jalanin susah ya jadi silahkan jadikan tokoh-tokoh itu panutan tapi harus sadari bahwa takdir setiap orang itu berbeda-beda itu aja sih paling Mas Febri Mas Dendy oke kita tanya dulu nih Mas Febri gimana Mas Febri apakah sudah terjawab Mas Febri oke udah ya sudah dikasih jempol nih Masya Allah berarti sudah terjawab udah gimana udah semurnya ya ya apa ya emang kayak kayak apa sih kalau hidup tuh pasti selalu butuh second opinion gitu gak tau lah emang selalu butuh apa ya pandangan-pandangan yang lain gitu nah yang bisa jadi kadang kalau kita yang mikir sendiri itu belum tentu benar gitu belum tentu tepat bahkan gitu ya mungkin banyak pasukan banyak pertimbangan juga terima kasih oke Insya Allah gak apa-apa Mas Febri jangan gundah-gulana ya ini ada kabar baik juga nih buat Mas Febri ya karena dari dari Panitia nih katanya ada ada saldo gopay nih untuk Mas Febri ya karena udah bertanya dari pemateri kita nih Masya Allah jadi bertanya dapat rezeki ya Masya Allah tapi aduh ada info orang dalam oh gitu jadi udah tau ini ya Mas Febri ya wah curang nih di cancel aja ya Kak Zaki ya cancel cancel buat MC-nya aja ya oke oke karena karena waktunya udah terbatas nih ya teman-teman mungkin kita kita hitung aja ya kita hitung 10 detik kira-kira masih ada yang nanya atau enggak gitu ya oh ternyata masih ada yang nanya nih gimana nih Kak Kak-kak-kakak Panitia apakah masih diperbolehkan aman ya oke oke mungkin boleh silahkan diajukan saja pertanyaannya Kak Melani oke terima kasih buat kalian dia atas kesempatannya dan terima kasih juga nih buat Bang Zaki Bang Bani Kakika sama Kak Linda atas pemaparan materinya sebenarnya mungkin yang bakal ditanyain itu sedikit berbeda ya sama Febri kalau Febri kan tadi menjadikan orang-orang contoh itu bagaimana cara kita menyikapinya nah kalau dari Meli tuh kadang sekarang lagi ada di posisi kayak ketakutan gak jelas gitu loh untuk menjalani hidup kayak gini misalnya udah di umur 21 ini gak mau merepotkan orang tua tapi kalau melihat kekenyataan kayak emang kita tuh belum bisa lepas dari orang tua gitu kayak masih bergantung banget gitu tapi di sisi lain juga kayak kalau mau beli sesuatu tuh udah malu gitu udah malu buat minta udah malu buat kayak ya udah malu lah gitu maksudnya tapi gimana sih cara menyikapinya agar itu tuh justru gak menjadi sebuah apa ya jadi kayak kepikiran yang overthinking banget sementara orang tua tuh sebenarnya ya bakal memberi gitu kepada kita cuma ya kadang ibu rasa malu aja sih karena masih jadi beban orang tua mungkin itu aja terima kasih aduh relate banget nih sama aku juga ya oke kira-kira gimana nih kaki-kakak Bani mungkin kita gantian ya kita ke kak Zaki sama kak Dini dulu nih silahkan kak gantian ya gimana supaya gak jadi beban orang tua gitu ya tapi mau mandiri juga masih bingung mau mandiri juga masih bingung gitu ya kalau aku sih ya kalau dari saya sih banyak jalan menuju rumah gitu ya jadi dulu tau gak saya waktu pertama mandiri itu ya jadi saya tuh ngerjain macem-macem gitu ya saya apa ngajar privat itu hampir setiap hari setiap malam terus tau gak saya bahkan sempet sampe ngegojek gitu Mas Zaki Mas Zaki eh ini Ustaz Shola ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam saya jawabannya adalah kalau tidak mau jadi beban orang tua cepat-cepat lah jadi orang tua normal bentar ya itu sudah cukup menjawab sih ya jadi karena sejak saat itu ya jadi lepas gitu ya kalau macamnya lepas kemudian tapi kalau misalnya motivasinya bertambah tapi kalau misalkan kan gak semua orang juga situasinya sama gitu ya ya tapi saya pikir banyak hal yang bisa dicoba kadang-kadang kita overthinking aja tapi gak nyoba-nyoba gitu ya jadi coba aja segala macam kan sekarang banyak cara lah gitu ya mau jualan atau mau kerja apa gitu ya mungkin mau menerusnya jangan kelamaan insecure semua orang pasti pernah insecure teman-teman cuman kapan teman-teman take time buat take action-nya itu yang beda-beda semua orang pasti pernah insecure entah itu ngebandingin diri sendiri sama orang lain sama keluarga tadi juga ada yang nanya kapan tips jawaban ditanya kapan nikah saat lebaran itu pasti insecure juga sama teman sebayanya atau sama yang lain yang bedain adalah kapan kita take action-nya teman-teman kita juga ngerasain insecure yang sama cuman bedanya kapan kita mulai untuk berubah tersebut gitu Mbak Melani cukup mas Mbak Melian Mbak Melian oke terima kasih Kak Zaki, Kak Dinda terjawab ya Kak Meli mau denger dari Kak Kika dari Kak Kika sama Kak Bani gak boleh boleh aku juga mau denger oh mau denger ya kita penasaran semua nih gimana nih Kak Kika Kak Bani silahkan Kak aku mau respon yang di chat dulu tuh Kak Atif jawaban ditanya kapan nikah saat lebaran gitu ya boleh-boleh tanya aja kapan matinya tanya balik enggak-enggak enggak-enggak agak soalnya pertanyaan ini kalau buat kami agak gak relate ya karena kami semuanya nikah cepat nih ya sama Zaki sama-sama nikah cepat jadi kalau ditanya kapan nikah tuh waktu lebaran memang ya udah nikah tingkat tiga eh tingkat empat dan nikah jadi agak bingung juga ya kalau ditanya itu ya itu apa tapi itu pertanyaannya memang pasti selalu ditanyain sih gitu ya kadang-kadang kan eh udah gede ya udah gadis gitu udah ini kok kapan nikahnya pasti kan suka ditanya keluarga kayak gitu ya gak apa-apa dijawab aja gitu gak bisa dipikirin gak tahu dipikirin amat gitu nah buat Mbak Meli iya sama ini sebetulnya saya pun memutuskan menikah di tingkat empat itu dulu modalnya benar-benar lumayan nekat gitu ya sebetulnya lumayan nekat jadi memang memang sudah bekerja waktu itu sudah part time gitu ya sudah part time adalah penghasilan sekian tapi ya sebetulnya kalau kalau dipikir-pikir sekarang gitu ya mungkin Mbak Zaki juga ngerasain gitu ya kalau dipikir-pikir sekarang dengan penghasilan segitu itu kok dulu bisa ya mikir rumah nikah dulu itu saya gaji pertama kali part time cuma 750 ribu sebulan gitu jadi mungkin ada teman-teman yang bahkan beasiswanya dulu ya itu di atas itu gitu di atas di atas di atas itu gitu jadi kok bisa gitu kemudian tiba-tiba nekat nikah gitu ya waktu itu memang kalau saya ya mungkin dulu saya itu merasa ini persoalan yang harus saya take action duluan gitu harus saya selesaikan duluan lah gitu sehingga kemudian yaudah gitu ketika ada ada rezekinya walaupun itu gak banyak gitu ya tapi insya Allah bisa gitu yaudah saya take action gitu untuk untuk segera eh abis nikah abis itu saya malah ini karena kuliahnya belum selesai akhirnya malah cuti kerja gitu 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 malah gak kerja dulu gitu nyelesain kuliah gitu akhirnya ya sempat juga gitu masih akhirnya kan tinggal sama orang tua segala macam gitu jadi masih masih jadi beban keluarga juga waktu itu seperti itu tapi ya Alhamdulillah ternyata terus kemudian ya Allah tunjukkan juga gitu rezekinya gitu kemudian dapat kerja dimana dapat kerja dimana kemudian ya ya sampai sekarang sampai dengan sekarang jadi bener tadi kata Mbak Kak Dinda juga gitu ya gak apa-apa gitu kemudian ketika kita ada perasaan insecure terhadap itu ya gak apa-apa tapi kemudian sebetulnya yang lebih orang tua pikirkan adalah apa sih yang mau kita lakukan kan gitu sebetulnya ketika kita ingin minta sesuatu memang dengan kita minta sesuatu itu misalkan itu akan berdampak apa terhadap apa yang akan kita lakukan gitu sebetulnya kalau misalkan kita minta sesuatu yang ternyata memang itu untuk menunjang menunjang produktivitas kita misalkan ya ya why not gitu sebetulnya gak perlu terlalu merasa ini ya gak perlu terlalu merasa minder gitu tapi ketika memang kita yakin akan poinnya sih the point is kalau saya sih dari keseluruhan ini sebetulnya ya jangan overthinking tadi Mbak Mel sebenarnya sudah menyadari gitu ya jangan overthinking sesuatu itu muncul di kepala gitu itu hal yang wajar yang tiba-tiba kita kelintas kepikiran itu hal yang wajar tapi tidak perlu terlalu banyak difikirkan tapi lebih banyak ya kita mau ngelakuin apa ya lakukan gitu yang terbaik yang kita bisa mungkin itu aja sedikit dari aku ini mau cerita jadi saya tuh punya temen yang menurut saya masalahnya luar biasa berat gitu ya dia seumuran saya dan udah jadi single parent ketika dia hamil suaminya itu di penjara dan bahkan selingkuh gitu ya sampai akhirnya bercerai nah itu sementara yang temen saya ini tuh dia jadi tulang punggung keluarganya dia juga gitu udah mah kehilangan suaminya lagi hamil jadi tulang punggung keluarga gitu kalau kita kalau misalnya saya gitu ya ketika punya masalah keinget temen itu itu kayaknya masalah gitu gak ada apa-apanya dibandingkan orang itu dan orang itu tuh bener-bener tegar banget bahkan gak ada satu orang pun yang tahu gitu ya waktu itu di kantor kecuali saya itu yang tahu kondisi dia seperti itu gitu orang lain taunya dia ceria-ceria aja gitu setiap hari masuk kerja gak ada masalah apa-apa kerja baik-baik aja tetapi punya masalah yang segitu beratnya nah dia tuh selalu bilang gitu ya kalau dia itu bersyukur punya temen yang bisa dijadikan temen cerita jadi hal receh apapun tuh dia ceritakan gitu ya kayak misalnya ha receh ini aku di chat kayak gini nih sama orang aku bales apa ya gitu kayak gitu aja gitu ya dia itu sharing gitu ke saya nah itu sedikit banyak bisa ngurangin beban apa yang kita pikirkan gitu ya ya itu overting gitu ketika kita itu sharing dan punya temen yang emang bener-bener bisa kita percaya gitu karena pernah juga katanya ada penelitian jadi dia itu orang yang depresi parah matanya buta bahkan lumpuh nah udah ke berbagai terapis gitu ya untuk diobatin tapi gak berhasil-berhasil nah akhirnya ada satu terapis yang menyuruh dia untuk bercerita tentang dirinya pokoknya apapun terserah dia gitu mau bercerita silahkan menceritakan tentang dirinya gitu ya terapis itu hanya mendengarkan saja dan ternyata hasilnya itu yang lumpuhnya sembuh butanya itu jadi bisa melihat kembali gitu ya sampai ya dia jadi kembali orang normal lagi gitu itu saking beratnya ini ya orang yang terkena depresi gitu orang yang beban mentalnya barat itu bisa bahkan sampai jadi sakit ke fisik dan nyembuhinnya itu hanya dengan cara bercerita gitu sharing ke orang untuk mengurangi beban yang kita kurangi nah tapi hati-hati juga ketika kita mau ini ya mau curhat ke temen apa segala macem jangan sampai gitu malah jadi bumerang gitu ya kalau temennya gak bisa dipercaya apa segala macem gitu sih ya minimal kita ngadu atau curhat ke Allah biar over tinggi kita itu bisa berkurang beban mental kita juga bisa berkurang jadi ya sharing alhamdulillahnya kalau saya sama kabarnya itu kadang kalau weekend bisa cerita itu sampai subuh semalaman dan itu tuh sampai sekarang gitu ya kadang itu wududu tidur-tidur nanti subuhnya kesiangan gak sahur kayak gitu ya mungkin itu juga yang bisa ngurangin beban mental kita gitu ya ya mungkin itu tips dari saya terima kasih oke terima kasih Kak Kika Kabani emangnya Kameli ya terjawab ya emang udah dapet jawaban banyak terima kasih oke terima kasih juga atas pertanyaannya ya dapet gopay juga nih alhamdulillah ya dapet gopay nanti bisa hubungin aja langsung oke teman-teman karena udah semakin sore nih ya udah semakin sore udah jam setengah enam lebih dan sudah mau mendekati waktu berbuka jadi sesi tanya-jawab kita cukupkan aja sampai disini terima kasih untuk teman-teman semua yang udah antusias untuk bertanya gitu ya dan gak lupa juga diucapkan terima kasih juga kepada pemateri kita nih Kak Kika Kabani Kak Zaki Kak Dinda yang udah berkenan sharing ya untuk hari ini semoga yang udah disampein bisa dijadiin ilmu jadiin pengalaman baru dan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua oke mungkin selanjutnya nih ada sedikit kenang-kenangan nih dari Panitia bisa dipetampilkan oke ini kenang-kenangan berupa sertifikat ya untuk pemateri kita yang pertama ada untuk Kak Bani bisa diterima ya Kak ya terima kasih terima ini untuk Kak Kak Kika ini untuk Kak Zaki mohon terima Kak dan yang terakhir untuk Kak Dinda Masya Allah ini dia terima kasih ya teman-teman oke terima kasih juga Kak 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 yang udah berkenan untuk memberikan materinya untuk sharingnya juga gitu ya semoga bisa dapat kesempatan lagi untuk sharing-sharing ke teman-teman yang ada di sini gitu ya oke oke teman-teman sebelum kita tutup kajian pada hari ini ada beberapa eh tadi udah informasi udah ya Tri ya untuk KCI gitu ya jangan lupa teman-teman yang ingin ikut kajian seputar ekonomi bisa mengisi link yang tadi ya link pendaftarannya gitu dan jangan lupa besok hari Sabtu jam 9 pagi untuk acaranya oke kita langsung aja teman-teman kita tutup kajian ini dengan membaca doa yang akan disampaikan oleh Muhammad Gozi silahkan untuk Kak Gozi silahkan baik teman-teman izinkan saya memimpin doa untuk menutup acara pada sore hari ini sebelumnya marilah kita beri istifar kepada Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullahaladzim 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 hamdan 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 syakirin hamdan yu'afin amahum wa'ikah yukadzidah bagian kita pada hari ini marilah kita tutup bersama dengan mengucap rapat Alhamdulillah Alhamdulillah saya Dendi Wanda izin pamit undur diri teman-teman dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan kami mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih